selamat menikmati kalian juga pagi ini masih akan memberikan tips dan menarik tutorial bagaimana caranya kita men-setting router NetOne ya agar menjadi maksimal dan bagi anda yang pengen tahu sebenarnya fitur-fitur apa saja yang ada di router NetOne silahkan anda tonton video ini dari awal hingga akhir dan nanti kalau misalnya tidak tahu atau bingung anda bisa bertanya secara langsung melalui komentar di bawah video ini atau juga melalui telpon atau juga WA ya di 0823 754 999 9576 atau juga di 0811 790 3576 24 jam insyaallah saya bisa membantu teman-teman dalam bertanya soal dan juga seputar router dari NetOne Indonesia yang belum subscribe silahkan subscribe di channel youtube ini karena gratis ya tidak dipungut biaya terus juga diaktifkan tanda lonceng nanti kalau saya mengupload video terbaru teman-teman bakal mendapatkan notifikasi dari saya ya terus juga nanti kalau video ini oke dikasih like ya tanda jempol kemudian jangan lupa juga dikasih komentar dan dikasih tahu ke teman-temannya apabila punya teman punya router NetOne tapi ternyata dia bingung ya kasih aja nih loh linknya tinggal puter aja nggak usah bingung tanya-tanya sama siapa-siapa ya oke baik terus juga untuk anda yang ingin membeli dan juga ingin mendapatkan satu paket peralatan Wifi dari NetOne ya berupa router dan juga antena luar anda bisa hubungi saya juga bisa melakukan pembelian secara online jadi semua alat nanti saya setting dari sini sesuai dengan identitas anda nomor HP anda nanti barangnya sudah kalau sudah selesai saya setting saya kirim ke tempat anda tinggal pakai tinggal colokin ke listrik antenanya tinggal dinaikin ke atas seperti antena televisi biasa otomatis sudah mendapatkan sinyal ya oke baik langsung saja to the point kita akan apa ya akan mengganti oh akan mengganti materi kita kali ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui siapa saja yang connect ke router NetOne kita ya jadi memang perlu kita tahu ya kalau misalnya kita punya router terus kok tiba-tiba lemot ya sangat lambat sekali ini bisa saja dikarenakan banyak orang yang connect dengan router kita karena kita nggak sadar atau kita nggak tahu orang-orang tahu password dari Wifi kita ujung-ujungnya kita sendiri yang kelabakan ya kita yang bayar bulanannya atau juga kita bayar ke perusahaan NetOne nya kesempurna telekomunikasi orang lain tinggal pakai nggak usah mikirin bulanan kan repot yang ada ya oke kalau gitu langsung saja kita mulai tutorial ini jadi sebelum kita bisa menggantai bisa melihat siapa saja yang terhubung dengan router NetOne kita hal yang paling penting adalah kita harus terkoneksi dulu dengan Wifi atau juga dengan internet yang ada di rumah kita ya ini kita konekkan dulu dengan router NetOne saya saya kasih nama NetOne Plasma kemudian kita konekkan nah kalau itu sudah terkoneksi maka kita bisa menanti mengeksekusi nya lebih jauh ini sudah terkoneksi ya oke sekarang kita masuk ke IP address dari router NetOne secara default itu 192.168.0.1 kemudian tekan enter nah disini kita akan masuk ke menu login ya disini masukkan admin kemudian dimasukkan lagi passwordnya ya untuk password ini sesuai dengan password yang kita ganti tapi kalau Anda tidak mengganti password dari username ini maka passwordnya adalah admin ya usernamenya admin passwordnya admin tapi kalau sudah diganti ya tidak admin lagi tapi tergantung apa terakhir kali Anda menggantinya kalau sudah kita ketikkan passwordnya langsung kita klik login ya oke setelah masuk di login kita langsung lari saja ke menu yang ini ya menu yang LAN LAN itu local area network disini dibawahnya ada submenu lagi LAN setting dan juga device list nah di LAN setting ini berhubungan dengan settingan dari local area network kita ya ini berhubungan dengan settingan dari local area network kita bisa mengeksekusi nya IP address ini merupakan IP yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan router kita yaitu 192.168.0.1 ya kemudian dibawahnya ini ada DHCP server apa 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 oh iya we tak kira uswapa aduh tak kira ada orang ya karena sudah pagi jadi biasanya towarungnya sudah buka ini belum DHCP server ini merupakan salah satu fasilitas dari router ya dan juga router-router yang biasanya agar orang terkoneksi ke router kita itu tidak memasukkan IP secara manual ya secara otomatis jadi untuk routernya Tuan saya ini bisa dikoneksikan 90 orang langsung masuk bisa ya ini dari 10 sampai 100 kemudian untuk mengetahui kira-kira siapa saja yang terkoneksi dengan router kita kita tinggal klik yang ini nih device ya maka nanti secara otomatis akan muncul di bawah sini daerah sini siapa saja yang terkoneksi dengan router netwan kita ya ini seharusnya muncul ya kebetulan saya bikin apa namanya tutorial video ini kok nggak muncul kalau jadi malu saya tapi nggak papa tapi jelas caranya seperti ini tadi ya klik LAN kemudian diklik device list ya klik LAN klik sini kemudian diklik device list maka nanti akan muncul siapa-siapa saja yang terkoneksi dengan router netwan kita oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga terima kasih untuk yang sudah tekan tombol subscribe di channel YouTube saya ini dan juga terima kasih untuk anda yang sudah nonton video ini yang sudah memberikan jempol juga terima kasih mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat diperpanjang umurnya di lancarkan usahanya dan juga dimurahkan dan rizkinya kita dipermudah dengan saling bersilaturahmi sesama bangsa Indonesia di NKRI oke baik langsung dari dusun 4RT17RW9 di Sasumber Hadi Kecamatan Melinting, Lampung Timur saya Tommy Bastomi undur diri selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maafi rotu sub indo by broth3rmax